Intro Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Balik lagi nih di vlog gue Indie Vlog Kali ini kita akan Nge-review kembali untuk Jalur sepeda Masih di Jakarta guys ya Tepatnya di Seputaran Taman Suropat guys Untuk jalur ini nanti Kita akan melewati Jalur Selurman Tamrin lagi guys ya Ini jadi motor-motor disitu aja guys Medanya untuk hari ini Ini weekend guys ya Tepatnya di hari Minggu Jadi nanti Biasanya sih banyak Yang sepedaan gitu guys Ya kita sambil Nikmati guys ya Sambil gue santai Sambil nikmati Suasana pagi hari ini guys Jalur ini bisa menuju ke Bondaran Hai guys ya Dan sekitarannya guys Oke guys kita masih di jalur sepeda Jalur ini Jalur yang menuju ke Bondaran Hai Sudirman Tamrin guys ya Jadi untuk CFD di hari Minggu yang biasanya diadakan Pemerintah DKI Untuk sementara ditiadakan guys ya Karena Jadi Bangi banget guys Dikawatirkan Penyebaran COVID-19 nya Semakin bertambah guys Tapi pesan gue sih Untuk yang Goes guys ya Di hari Minggu Tetap Waspada juga Kenapa? Karena Jalan tersebut Sudah Tercampur dengan Kendaraan bermotor juga guys ya Ada mobil Ada motor Jadi untuk Menggunakan Jalan sepeda Dugging Dan pejalan kaki Harus tetap Waspada ya Tetap Antisipasi Harus perhatikan Kiri kanan jalan Intinya sih Tetap waspada guys ya Dan Pastinya harus Taat sama Lalu lintas di jalan guys Terutama Lamu merah Seperti ini guys ya Usahakan Wajib Kita stop guys ya Pada saat Lamu merah Oke guys Hijau kita Jalan lagi guys Nah di depan sana itu guys Itu adalah Bondaran lagi guys ya Biasanya di hari Minggu Seperti ini guys Ditutup guys Jalurnya Untuk Kegiatan Car free day Jadi Khusus untuk Jalan kaki Jogging Dan sepeda Untuk di Saat sekarang ini Sementara Ditiadakan dulu guys Jadi ya Kita harus Hati-hati Pada saat Goes di jalan Soalnya Sudah pasti Banyak kendaraan Bermotor Lalu-lalu guys Di sepanjang jalur Sudirman Pameran ini guys ya Oh iya Usahakan Pada saat Goes Atau aktivitas outdoor Lainnya Kita menggunakan Warna yang cerah Guys ya Agar bisa kelihatan Di sekitaran Jalan Jenderal Sudirman Tepatnya Di Depan Fx Sudirman Atau Sekitaran GBK Juga Di depannya Ya disini Kita masih Melewati Track Untuk Jalur sepeda Juga Untuk Jalan kaki Juga Untuk Yang jogging Gitu guys Oke guys Patong Yang kalian Di depan Itu Adalah Patong Pemuda Nanti Kita Muter Disitu Untuk Balik Lagi Ke Bondaran AI Oke Guys Sekarang Kita Masih Ngelewati Jalur Sepeda Guys Disamping Kita Ini Adalah Gelora Bung Karno Masih Kawasannya Juga Kita Sambil Nihal Nihal Nikmatin Track Sepeda Yang Ada Guys Memang Tidak Terlalu Rata Karena Bentuknya Adalah Seperti Con Block Gitu Guys Tapi Lumayan Guys Jadi Lebih Aman Juga Tidak Tercampur Dengan Kendaraan Bermotor Cuma Memang Sebagian Masih Tercampur Guys Untuk Jalur Track Sepeda Jalan Kaki Dan Jogging Guys Nah Yang Di depan Kita Itu Guys Itu Ada Stasiun MRT Guys Di Stasiun MRT Juga Ada Menyediakan Untuk Parkiran Sepeda Guys Tapi Gue saran Sih Kalau Parkir Di area Tersebut Kalian Harus Bawa Kunci Ganda Guys Soalnya Tempatnya Ya Walaupun Ada Yang Standby Security Kita Harus Tetap Auspada Guys Kita Masih Dikmati Untuk Jalur Track Sepeda Di area Sini Guys Gaeranya Memang Tidak Terlalu Rame Gitu Guys Ya Nah Jalur Yang Kita Lewatin Ini Agak Melenceng Guys Ya Dari Jalur Sepeda Yang Ada Cuma Kita Mencoba Masih Di Daerah Sekitaran Kawasan Tamang Surupati Guys Yang Tadi Kita Lewatin Ini Masih Nyambung Juga Dari Jalan Tamrin Sundirman Tadi Guys Ini Samping Kanan Kita Ini Adalah Stasiun Cikini Guys Ya Stasiun Kereta Api Cikini Kita Coba Ya Motor Motor Daerah Sini Guys Nikmatin Suasana Di Pagi Hari Ini Yang Cerah Banget Guys Ya Gue Saran Sih Kalau Pada Saat Pagi Gue Seperti Gini Jangan Lupa Guys Untuk Bawa Selalu Air Minum Guys Soalnya Sudah Pasti Kita Dihidrasi Guys Ya Pada Saat Kita Melakukan Aktivitas Untuk Outdoor Termasuk Gwes Ini Untungnya Di Sekitaran Ini Banyak Pohon Pohon Gitu Guys Tempat Tidak 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 Terlalu Terlalu Panas Untuk Daerah Jalur Ini Mungkin Gue Pilih Untuk guys di sekitaran ini agar tidak terlalu murah setenaga gitu guys ya oke guys jangan lupa juga guys ya pada saat kita bersepeda untuk kelengkapan sepeda kita kita harus perhatikan juga guys ya yang pertama itu gloss sarung tangan guys ya terus helm kacamata jangan lupa masker guys yang udah pasti sepatu juga guys ya harus diperhatikan pokoknya kita harus safety guys ya dalam beraktivitas terutama ini aktivitas outdoor guys ya dimana pada saat kita di jalan kita sudah berhati-hati belum tentu orang lain berhati-hati guys oke guys jangan lupa kalau gua sih pada saat 2S lampu sepeda tambahan guys ya gua selalu hidupkan itu guys baik di depan dan belakang guys soalnya lampu sepeda ini guys bisa membantu kita juga guys ya terutama di malam hari untuk menerangin perjalanan kita dan di siang hari juga orang yang lain bisa melihat kita dengan jelas gas ya baik di depan dan di belakang kita guys gua sih biasanya selalu pakai itu guys walaupun gua semalam gua siang pagi gua selalu hidupin lampunya itu buat safety di jalan guys nih guys kita masih di area track sepeda guys ya kita balik lagi ke jalur sepeda ini guys ini kita lagi menuju ke taman surupate guys ya tempatnya bagus guys namanya tapi ya sayang masih ditutup pada saat pandemi COVID-19 ini guys kita doain saja supaya pandemi ini cepat berakhir guys ya jadi untuk tempat-tempat bermain tempat-tempat wisata mal dan lainnya bisa normal kembali guys gitu guys ya guys kita masih nikmatin untuk jalur sepeda guys ya semakin bilang siang semakin banyak guys yang goes di daerah ini guys tips dan trik guys ya sebelum kalian goes guys pastikan dulu guys sepeda kalian ready guys untuk di goes ya terutama tekanan ban kalau di roadback sih sekitar 90-100 PSI guys ya untuk tekanannya mtb sekitaran 70-80 PSI tergantung dari ukuran ban juga guys ya terus udah pasti kalian harus ngecek juga untuk rem guys ya dan depan dan belakang dipastikan oke semua guys terus untuk rantai guys ya terutama rantai oke gua gua sih biasanya habis gua berhasil gas ya Rantainya biasanya banyak tuh debu-debu yang nempel selama perjalanan kita itu dibersihkan dulu selanjutnya diberi rumah susus gas ya untuk rantai guys pokoknya kita pastikan sepeda kita sebelum kita pakai dalam kondisi yang prima guys ya agar bisa lebih aman di jalan gas nah ini kita sudah sampai di taman surupati guys ya makin siang makin rame guys disini ini adalah taman surupati taman surupati ini terletak diantara jalan iman bundol dan jalan pangeran panogoro nah patung yang kita lihat tengah itu adalah patung pangeran di panogoro guys guys sampai disini vlog kali ini selamat pagi jangan lupa bahagia dan jangan pernah tinggal yang seluat lima waktu jangan lupa like share dan subscribe channel ini guys see you next vlog selanjutnya bye bye hai 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 mnie